Berbeda dengan orang yang nasia anil maut Yang dia melupakan yang namanya kematian Kematian masih jauh, saya masih muda Umur saya masih cukup untuk bersenang-senang Dia tidak berpikir bosa Dia berpikirnya adalah kematian masih panjang, masih jauh Dan saya masih bisa menikmati hidup Orang seperti ini, ungkiba Akan dihukum juga Kalau tadi dikasih kemuliaan, dikasih kelebihan Kalau ini dikasih, ungkiba anhu atau ungkiba bisalah satil asya Dia akan dihukum dengan tiga hal Orang yang anggan mengingat kematian Yang pertama adalah ditunda taubatnya Jadi Allah itu males ngasih hidayah sama orang-orang kayak gini Kecuali ketika Allah menginginkan kebaikan kepada dirinya Terhadap kebaikan yang dia lakukan Tapi kalau orang ini memang menjauh dari Allah, maka Allah juga menjauh Jadi diulur taubatnya Yang kedua dijadikan tidak puas dengan rezekinya Kalau tadi yang pertama dia mendapatkan semangat dalam beribadah Kalau yang kedua ini dia malas mengingat kematian Dia jadi apa? Malas juga beribadah Ya kan Bu? Jadi orang kalau selain dia itu malas beribadah Orang yang anggan mengingat kematian dia akan tamak Dia akan tamak Kalau dia seorang berjabat Selama dia bisa korupsi ya korupsi Nanti, nanti Dia mungkin baru sadar ketika kematian itu sudah dekat dengan dia Dia sudah sadar ketika sakit memenuhi rongga lehernya itu Seakan-akan bahwasannya maut akan datang Nah itu dia baru sadar Dia baru nyesel Syukur kalau nyeselnya itu Saat dimana belum syakarot Tapi kalau sudah syakarot Maka penyesalannya itu sia-sia Terima kasih telah menonton!